Sanksi terhadap Rusia oleh Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa telah mempengaruhi pemeliharaan armada 18 pesawat tempur Sukhoi Su-30MKM flanker milik Malaysia Namun, Malaysia memiliki persediaan suku cadang yang cukup untuk menjaga agar Sukhoi-Sukhoi tersebut tetap layak terbang hingga 3 tahun ke depan Hal itu diungkap oleh Chief Executive Officer Aerospace Technology System Cooperation Lieutenant Colonel Purnawirawan Datuk Mohfadzar Suhada ATSC, anak perusahaan dari National Aerospace and Defense Industry SDN-BHD merawat armada flanker milik Angkatan Udara Malaysia Pada awal operasi militer di Ukraina Malaysia memiliki persediaan suku cadang sebesar 7 juta ringgit Malaysia Pada akhir 2023, persediaan suku cadang meningkat menjadi 13 juta ringgit Malaysia Menurut Fadzar, ini bagus untuk sekitar 3 tahun Selain Rusia, suku cadang juga dipasok dari India Penggunaan utama SU-30 dengan 272 contoh varian MKI yang dioperasikan oleh Angkatan Udara India Fadzar mengatakan hal ini kepada New Strides Times di salah salah forum ekonomi timur ke-9 pada hari Rabu Ia mengomentari apakah sanksi ekonomi global terhadap Rusia Sehubungan dengan perangnya dengan Ukraina Telah mempengaruhi kemampuan Malaysia untuk mendapatkan suku cadang, layanan, dan masukan teknis dari Moskow Pada tahun 2003, Malaysia dan Rusia menandatangani kontrak senilai 900 juta USD Untuk 18 pesawat tempur multi-roll SU-30MKM yang dikirim dari tahun 2007 dan seterusnya Pengiriman selesai pada bulan Agustus 2009 Flanker dioperasikan oleh skuadron nomor 12 yang berbasis di Gong Kedak Sebagai imbalan atas akuisisi ini, Rusia setuju untuk melatih dan mengirimkan astronot Malaysia ke stasiun luar angkasa internasional Ia menambahkan bahwa ATSC sedang melihat potensi sistem pembayaran BRICS non-dolar Amerika Serikat Sebagai alternatif dari SWIFT yang digunakan secara global Terima kasih telah menonton!